Halo guys, ketemu lagi denganku dengan channel diantara kita Kali ini aku mau bikin telur plus-plus Alat dan bahannya itu udah aku tulis ya guys Kita siapkan 5 butir bawang merah Terus kita iris-iris guys Jangan terlalu tipis ngerisnya ya Ini akan menjadikan telur nantinya lebih gurih Lebih maknyoi Dan enak pastinya guys Tambahkan juga bakso 5 biji saja Kita iris-iris juga Seperti itu bentuknya guys Satu bakso dipotong menjadi 3 Kurang lebih seperti itu Selanjutnya Itu adalah garam uyah salt guys Ambil secukupnya Jangan terlalu banyak Paling seujung sendok saja Sedikit Untuk menambah rasa asin Biar tidak hambar Sendok plus-plusnya Lanjut kita siapkan lagi Bahan yang lainnya adalah Minyak ikan Paling dipakai 3 tetes saja Biar rasanya lebih Wow mantap Terus apalagi ya Hmm ini penyedap Magic lezat Bumbu menyedap serbaguna Atau biasa disebut dengan Micin Antimon Sudah Oke lanjut lagi Kita siapkan Bubuk cabai Ini aku buat sendiri guys 5 hari Pengeringan matahari Setelah itu Kita blender Blender kering Jadi bentuknya seperti itu Ini rasanya lebih mantap Oke Kita lanjut Bawang morehnya Kita goreng guys Kenapa Blubuk-blubuk melompok gitu ya Berbusa Kalau kita goreng bawang merah Ada yang tahu Woi kenapa Setengah matang aja guys Setelah itu Masukkan baksonya Masukkan baksonya Digoreng Goreng Digoreng Baksu sama Bawang merah Gak pake bawang putih Gak pake bawang putih ya guys Sudah matang Kita angkat itu guys Ditiriskan terlebih dahulu Ini kita masukkan telurnya Pake satu tangan guys Karena yang satu tangan lagi Pegang hp Buat merekam Selanjutnya Tambahkan garam Terus Kita kocok Pake Whisk Sampai Tercampur Beratas semuanya Kuning telurnya Pecah Tambahkan Penyedap Juga Cabai Keringnya Kita kocok lagi Setelah itu Kita siapkan Wajannya Juga minyak Sedikit saja Minyaknya guys Jangan banyak-banyak Lalu Kita masukkan Telur Kedalam Penggorengan Tunggu Sampai matang Dibalik juga ya guys Nah Tambahkan Tiga tetes Saja Minyak ikannya Oke Tara Dilanjut sama editornya Ini yang review Makanannya Thank you ya guys Ya dan ini adalah Hasil jadinya Telurnya Sangat Menawan Dengan nasi Yang sangat Pulen Dan hangat Itu terlihat Ada embun-embunnya Dari nasi Itu sangat Enak Sekali Ya kita coba Ini kita ambil Secuap Bakso dan nasi Kita sendok Dengan sendok Habis itu kita Pupuk-pupukkan Biar menjadi padat Nah itu dia Hmm Sangat menawan Sangat ingin Untuk dimakan Lup Om Nyam 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 Sangat enak Sekali Itu ada Bubuk cabainya Tapi sepertinya Tidak terlihat Tapi itu ada Percayalah Karena Kita harus Percaya Ingat itu Itu Kita memotong Lagi telurnya Dari bagian Ke bagian Lainnya Sehingga Dapat Dimakan Telurnya Sangat Fluffy-fluffy Memiliki cita rasa Yang sangat Oriental Karena ada Minya ikannya Sekian Terima kasih Oh iya Jangan lupa Follow Instagram Saya Ananditya Sam Ya Dan itu Ada orang Yang nebeng Kasian Ditinggal Temannya Bye Bye